selamat menikmati genks, ini berhubung tadi kameranya mati sebenernya gak mati sih karena lobet takut di tengah jalan itu tiba-tiba mati akhirnya saya putusin buat tapping kita ambil tappingnya nih sekarang nah, tadi tuh di kolom chat, live chat itu banyak banget yang bilang, kia ada buaya kia ada buaya kecil, kia ada buaya kecil kia, saya sih gak ngeliat secara pasti buaya ya walaupun berdasarkan pengakuan dari warga dan penjaga tempat ini astagfirullahaladzim saya denger suara Allah SWT Sumpah loh genks, ini tempat memang buat bulu kuduk saya ini berdiri merinding tapi itu dia bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan keberanian kita untuk bisa melawan rasa takut Allah saya tadi sempat ngeliat sekelebatan disitu tuh di atas tangga itu cuman sayangnya gak bisa dinaikin itu rapuh nah, di seputaran sini nih yang tadi ada ular nih genks terus ada yang komen kia ada buaya ada buaya yang jelas persis dibalik apa namanya bangunan ini itu langsung tersambung menuju sungai Citarung genks entah itu buaya siluman atau itu buaya liar yang jelas saya belum melihat walaupun sebagian dari teman-teman yang menyaksikan live streaming tadi itu melihat ada sosok buaya kalau sosok ular putih belang-belang ya saya melihat Astagfirullahaladzim Adin Tunjukkan eksistensi kalian nah Allah Akbar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim siapa itu Allah Akbar saya denger kayak ada yang siapapun kalian yang ada disini tunjukkan muka jelek kalian Astagfirullahaladzim Allah Akbar ada yang terlihat Sumpah disini bikin merinding tapi lagi-lagi saya disini mengajarkan kita semua gak hanya kalian termasuk saya Allah Akbar saya ngedenger ada suara teriakan sama denger sepintas orang ngobrol genks hadir tunjukkan muka jelek kalian nah disini itu terkenal dengan istilah siluman Tadi sempat senternya mati nah itu tuh yang tadi saya sempat ngeliat sosok pocong dan menurut pengakuan dari penjaga sini ini juga seperti itu hadir tuh liat kalian bisa liat sangat rapuh sekali sangat rapuh saya saya mendengar kayak suara-suara orang berbisik disini nah karena berhubung disini bersebelahan langsung dengan sungai Citarum mungkin ada sebagian dari teman-teman Allah akbar astagfirullahalazim kalian liat kalian denger ada suara yang melempar di ruangan tadi tapi gak ada sesuatu yang keliatan sama mata saya astagfirullahalazim dari atas ada yang menggeser barang musuh kereksesansi kalian astagfirullahalazim 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 ini tempat absurd sekali lagi gue dikagetin astagfirullahalazim liat kalian liat gak ada sesuatu yang jatuh dari ruangan ini Allahuakbar awas kalian ya ketemu saya rejang kalian saya jenggut kalian ya tadi di live streaming kalian gak muncul sedikit pun Allahuakbar tadi saya sempat ngeliat sepintas disitu di live streaming kalian hanya ngumpet-ngumpet sekarang saya buat tapping eksistensi kalian keluar semua nah mungkin dari teman-teman nih banyak yang gak paham tentang siluman karena masih banyak di kolom komentar saya ki siluman itu apa bedanya apa dengan jin Allahuakbar astagfirullahalazim 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 ada disini suara itu Allahuakbar 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 nah kalau ada yang masih bertanya siluman itu apa bedanya dengan mahluk halus nah siluman ini dalam berbagai versi cerita rakyat sama-sama astagfirullahalazim saya masih belum berani nih guys untuk kesanat karena tadi saya sempat ngeliat kodok nah siluman itu adalah sama juga mahluk mahluk halus atau mahluk astral yang tinggal dalam komunitas dan menempati suatu tempat bahkan mereka melakukan aktivitas itu sama layaknya seperti manusia ada yang bekerja ada yang merampok ada yang baik ada yang soleh ada yang zolim sama layaknya seperti manusia saya mesti hati-hati disini guys karena saya jujurnya saya masih belum berani untuk masuk ke tempat itu mana muka jelek kalian mana muka jelek kalian Assalamualaikum 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tunjukkan eksistensi kalian jangan cuma suara-suara doang sekebatan sana keskebatan sini ini Allah ini banyak paku disini guys Astagfirullahaladzim nah mitos tentang sungai Citarum ini salah satunya banyak sekali yang kita denger tentang keangkeran dari sungai Citarum ini tadi si Joe sempat naik ke atas tadi Allah Allah Akbar Astagfirullahaladzim itu apaan ya halusin kasih saya berarti Astagfirullahaladzim dibacain doa lu masih kasih gua jam sekarang ya mau pikir gua takut muncul sini sumpah disini saya keringetan sampai kayak orang mau mandi disini nah kalau kita berbicara tentang sungai di Bengawan Solo tuh ada sungai yang terpanjang di Pulau Jawa maksud saya kalau kalau sungai Bengawan Solo ini kan adalah yang terpanjang di Pulau Jawa kalau sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat hadir Allahuakbar nah ini persis di belakang belakang bangunan ini langsung menuju ke sungai Citarum nah sungai Citarum itu sepanjang 300 km dan memang menyimpan sejarah serta misteri mungkin ada sebagian besar dari kalian yang kurang paham tentang misteri sungai Citarum saya masih masih apa ya masih mencoba mengumpulkan keberanian tadi sempat jod tadi tuh naik ke atas itu tuh nah dulu saya pernah baca sungai Citarum menurut World Bank adalah sungai terkotor dan airnya itu sangat tercemar limbah masyarakat dan pabrik karena faktor utama tercemarnya sungai Citarum itu banyak sekali pabrik-pabrik yang ada di sepanjang seputaran sungai Citarum ini akhirnya mengotori sungai tersebut nah seperti yang pernah saya baca juga di dalam nasional geografik tingkat limbah dan populasi pada sungai Citarum itu juga sangat mengkhawatirkan karena mengandung bahan kimia beracun dimana kandungan kimia dalam air sungai ini seribu kali lipat lebih tinggi dari batas air minum aman di Amerika Serikat kalian bayangkan makanya buat yang memiliki factory atau pabrik-pabrik harus bisa menjaga limbahnya jangan main buang sembarangan karena kasihan warga dan masyarakat sekitar dan juga buat masyarakat juga harus bisa menjaga agar tidak membuang sampah sembarangan di seputaran sungai Citarum hadir Allahuakbar saya disini sumpah deg-degan kalau kalian ada disini kalian juga pasti akan merasakan hal yang sama Allah saya mendengar suara itu di atas ini tapi lagi-lagi di atas ini orang imposibel untuk bisa naik karena sangat rapuh sekali dan kalaupun ada ada orang naik pasti akan terdengar suara langkah kaki laba-laba seperti saya menjadi spiderman geng agak jok dikit emang ngilangin rasa takut sumpah sumpah saya disini keringetan nah di sungai Citarum itu warga mempercayai adanya siluman kerbau atau biasa warga sini menyebutnya dengan istilah munding dongkol Allahuakbar saya ngomongin munding dongkol ada sekelebatan disini nah munding dongkol ini adalah apa ya sosok siluman kerbau geng mereka ini berupa wujudnya ini seperti kerbau yang tinggal di daerah sungai Citarum ini nah mereka juga menggambarkan sosok siluman kerbau atau munding dongkol ini itu memiliki tanduknya tanduknya ini patah dan terlihat sering menggelantung ke bawah nah biasanya pada saat munding dongkol ini kemunculan munding dongkol ini biasanya pertanda bahwa air sungai akan meluap dan menyebabkan banjir nah jadi tetap aja kalian yang yang eksplor di tempat ini agar berhati-hati untuk menjelajahi tempat ini karena yang dikhawatirkan itu bukan buaya siluman melainkan buaya beneran karena pabrik ini bersebelahan langsung dengan sungai Citarum dan salah satunya ada munding dongkol dan siluman buaya putih nah yang membuat tempat tempat ini terlihat lebih angker karena adanya lorong lorong yang sangat memanjang nah dulunya ini bekas pabrik tahu akhirnya bangkrut terus setelah itu dijadikan mes buat pekerja-pekerja untuk pabrik lain ini mesti saya bacakan Jikir Jalaloh nih kalau gitu saya akan coba untuk bacain Jikir Jalaloh ini biar situasi ini aman dan tidak ada lagi gangguan-gangguan gaibnya Auzbikali matilah hitam mati min sari mo'ala La Allah wa la kuwata illa bilahil alil adim La ilahe ilallah mawujud fi kuli zaman la ilahe ilallah yuk baca semua sama-sama la ilahe ilallah la ilahe ilallah la ilahe ilallah ayat 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 alam 000 ehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati